Saya tidak tahu, tanya sama Jaksa, bagaimana bisa menghitung kerugian Rp17.500.000? Saya sendiri, makanya saya tanya, saya tadi tanya, ini Rp17.500.000 apa Rp17.000.000? Nah, itu yang saya tanyakan tadi. Karena kan yang disebut menimbulkan kerugian Rp17.500.000, sehingga saya bertanya kepada Maju Disakit, Yang Mulia, ini benar, ataukah tidak ada salah ketik, angka Rp17.500.000 atau Rp17.500.000, Rp17.000.000, Rp17.000.000? Saya tidak tahu yang mana yang benar. Tapi karena yang ditulis Rp17.000.000, kita anggap bahwa itulah kerugiannya Rp17.500.000. Nah, jumlah, kalau Anda mau ngecek miliar apa juta, kalau melihat pembacaannya mana tadi dakwa? Nah, ini didakwaannya, ya, didakwaannya ini, ya, ini sudah dibacakan, sehingga Anda punya hak. Yang ini yang paling disini saja, ini jelas Rp17.000.000.000, ini yang saya tanyakan tadi. Yang Mulia, saya mau bertanya, Yang Mulia, ini ada angka Rp17.500.000, apakah benar ataukah salah ketik? Apakah ini Rp17.000.000.000 mungkin? Ternyata Rp17.500.000.000, inilah kehebohannya, ya. Sangat heboh, luar biasa sekali, dan Anda mohon mengikuti prosesnya. Satu, yang kedua, diakui di dalam dakwaan ini, bahwa Niki hanya memposting tulisan untuk menghimbol. Ternyata ada kasus itu benar. Saya sudah baca BAP-nya di berkas perkara, memang ada seseorang yang melaporkan pelapor. Dan itu ada di berkas, artinya apa semua yang disampaikan oleh Niki, dibenarkan oleh Jaksa. Nah, kalau memang semuanya dibenarkan dalam dakwaan, kenapa perkaranya harus disidangkan? Apa yang dipaksakan ini perkara? Tolonglah, ya, hal-hal yang jangan aneh-aneh di dalam proses hukum ini. Anda dimonitor oleh masyarakat, media ini memonitor semua. Tolong ikutin terus perkara ini. Ya, Anda ikutin terus. Ini silakan kalau Anda mau minta, bisa saya kasih. Terima kasih.